Sudah meneliti situs liangan. Arkeolog ini menemukan bahwa situs liangan memiliki teka-teki beragam aspek kehidupan masyarakat era Mataram Kuno. Ini berbeda dengan peninggalan cangi yang bercerita banyak tentang aspek religi. Sugeng membagi situs berketinggian 1170 meter di atas permukaan laut ini dalam tiga zona. Ya jadi ini di area peribadatan dan area hunian itu dihubungan dengan jalan pasu seperti ini. Dan di belakang saya itu ada pakar cangi dan di sebelah jalan kiri-kiri jalan saya itu ada talut, talut yang mungkin sebagai benteng ya, benteng yang melindungi area peribadatan itu. Dan talut ini terdiri atas dua konstruksi ya, konstruksi papan-papan batu dan konstruksi batu-batu kali atau batu boulder. Ini menunjukkan bahwa talut ini pernah mengalami kerusakan, kemudian diperbaiki lagi dengan batu-batu boulder seperti ini. Pembagian tata ruang jelas bukan peradaban sembarangan. Inti situs liangan adalah zona peribadatan. Yoni di atas candi menjadi bukti masyarakat kuno liangan menganut ajaran Hindu bercorak siwaisme. Terdapat pula pendopo yang diduga sebagai tempat mempersiapkan jelang upacara keagamaan. Ya, ini adalah bagian utama dari area peribadatan di situs liangan. Jadi ini adalah tangga yang menghubungkan antara batu pendopo di bawah dengan area candi. Ini adalah tangganya dan ini adalah serasar yang mempunyai candi utama dengan bagian di bawahnya yaitu batu pendopo. Nah, ini adalah candi utamanya. Di atasnya ada bangunan yoni. Ini adalah salah satu keunikan di situs liangan adalah Tidak dibuat dari batu monolit, tetapi dibuat dari susunan batu-batu, palok-palok batu gitu. Dan ini sangat unik dan sangat, mungkin baru kali ini ditemukan yoni yang dibuat tidak dari batu monolit, tetapi dibangun dari batu-batu, susunan batu-susunan batu. Keberadaan talut mengindikasikan masyarakat saat itu sudah paham, menyiasati berkah luapan material vulkanik. Siasat yang menandakan masa itu, masyarakat sudah memiliki keterampilan menikapi perubahan ekonomi.